LCMA, saya bilang, mak ini LCMA ini lebih hebat dari dokter Andus Artinya apa? Bahwa menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka Terima kasih Lihat lagi penggunaan kata Ihsan dalam hadis Nabi Jibril a.s. datang, rambutnya tidak berdebu, bajunya sangat putih bersih, tapi tidak ada orang yang kenal Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab r.a Aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih, tapi kami tidak ada yang kenal Ini tiga indikasi ini menunjukkan kebingungan, kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal berarti dia memang orang situ, memang tinggalnya disitu Tapi dia kalau orang perantau, rambutnya pasti berdebu, karena tinggal di gurun pasir, sekarang kan banyak anak-anak muda yang rambutnya berdebu Itu berarti orang jauh, bukan orang jauh, bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal, kalau bajunya agak-agak kotor, berarti dia musafir, pantas kalau kita tidak kenal, tapi bajunya sangat putih Berarti dia memang orang situ Tapi kami tidak kenal Kata Umar bin Khattab Rambutnya sangat indah Bajunya sangat putih Tapi kami tidak kenal Dan dia duduk berhadapan dengan Nabi Lututnya dekat dengan lutut Nabi Tapi kami tidak kenal Dia bertanya tentang iman Dia bertanya tentang Islam Dia bertanya tentang ihsan Setelah selesai baru Nabi bertanya Umar Kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya tentang iman, islam dan ihsan itu? Tidak Jibril yu'anlimukum dinakum Tadi yang datang itu adalah Jibril alaihissalam Orang selevel Umar bin Khattab tidak kenal Jibril Eh ada orang Indonesia baru ketemu Jibril Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan Kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman Maka setan lari ke jalan lain Ini ada orang satu perjalanan sama setan Ngaku kenal dengan Jibril alaihissalam Makanya kalau baca hadis Satu hadis Tapi analisa dari hadis itu banyak sekali Umar tidak kenal dengan Jibril Kecuali setelah Nabi Muhammad s.a.w. yang bercerita mengenalkan Dari mana Nabi tahu? Nabi dapat wahyu dari Allah s.w.t Tapi ada analisa lain Apa maknanya? Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua Nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah Sesungguhnya dia yang selalu melihatmu Tidak pernah putus ihsan Ihsan Allah kepada kita Tidak pernah putus pengawasan Allah Bagaimana ihsan kita kepada orang tua Tidak pernah putus bakti Walaupun dia sudah meninggal dunia Makanya kita tetap membaca Walaupun dia sudah masuk yang lahat Jam 2 malam bangun Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad Sa-a-da Sa'ad Sudah jadi bahasa Indonesia Banyak juga orang Indonesia Laki-laki Sifat Sa'ad Orangnya Sa'id Artinya bahagia Sa'adah kebahagiaan Sendingi sopok Sang-adah Itu dari bahasa Arab Sa'adah tun Bahagia Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad Menjumpai Nabi SAW Ya Rasulullah Wa'i Rasulullah Ummi Mataj Ibu saya sudah meninggal dunia Afa'ata saddaku anha Kalau saya bersedekah Kira-kira pahalanya sampai apa tidak Untuk almarhumah ibu saya Kata Nabi ta saddak Silahkan engkau bersedekah Ayu saddakatu abbal Sedekah apa yang paling abbal Sakyulma Memberi air minum Memberi air minum Niatkan untuk almarhum Almarhumah Kata Nabi ta saddak Silahkan sedekah Langsung Tanpa pikir panjang Apa kata Sa'ad Ilan akfiru bi'ran Kalau begitu Saya gali sumur Sekarang juga Sumurnya saya wakapkan Dengan niat almarhumah Oleh sebab itu Yang orang tuanya sudah meninggal dunia Pulang dari sini Jangan gali sumur Cukup Telepon Assalamualaikum Sumurbor Cari pondok pesantren Yang kesulitan air Pergi ke kaki-kaki gunung Orang mencari air Satu drigen Nikul Lima kilometer Jalan Disitu tempat minum Lembu Kerbau Disitu juga Mereka mengambil air Cari Galikan Mengalir air sumur Untuk mereka Mengalir pula Sampai ke liang lahannya Itu bakti kita Pulang dari sini Cari pondok pesantren Panti jompo Panti yatim Assalamualaikum Bapak pimpinan yatim Saya lihat ini Kamar mandinya sedikit Orang ngantri banyak Keran air tidak ada Mana ini Berapa lagi yang perlu Sumurbor disini Kami perlu kira-kira lima InsyaAllah Bapak mau bantu Enggak Nanya-nanya aja Ini Ini akan menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dia masih hidup Masih ada Senangkan hatinya Pulang dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Dengan membawa Selembar kertas Apa itu Transkrip nilai Semester ini IP4 Siapa yang tidak Bangga Orang tua Saya pulang dari Mesir Saya bawa Ijazah LC Satu lagi Ijazah dari Maroko MA Ini Ijazah LC MA Saya tidak Lihat Dia nampaknya Kak Bahagia Karena dia dulu Waktu saya kecil Nyuruh saya Kamu mesti Doktor Andus Itulah cita-cita Dia yang tidak sampai Saya mesti Doktor Andus Di mana Mau mencari Titel Doktor Andus LCMA Saya bilang Ini LCMA Lebih hebat Dari Doktor Andus Artinya apa Bahwa Menyenangkan hati Orang tua itu Ketika hati Dia terbuka Bahagia Disitulah pintu Pintu rezeki Itu terbuka Turun Barokah Barokah Buah Balau matang Itu dijolok Jatuh Dan menjatuhkan Rahmat Allah Itu Membuka pintu-pintu Langit Mengetuk pintu-pintu Rahmat Dan ridha Allah Dengan ridha orang tua Makanya kata Nabi Ridha Allah Fi ridha Walidain Kalau Allah Ridha Maka semua Yang kau mahu Dia berikan Orang kalau sudah Ridha Itu artinya Senang Orang kalau sudah Senang Semua dia kasih Apa yang ada Di tangannya Itu dia berikan Tadi malam Sampai di hotel Datang seorang jamaah Buka cincinnya Cincin paling Dia sayang Dia kasih ke saya Laki-laki Duduk saya tadi Duduk Datang anak muda Dia lihat Saya tak pakai sorban Dikasihnya sorban Cuman akadnya Belum jelas Apa ngasih Atau pinjam Orang kalau sudah Senang hatinya Semua dia kasih Begitulah orang Kalau sudah dapat Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baru berharap Dapat ridha Allah Makanya habis Salat subuh Selalu diajarkan Raditu billahi Rapa Aku ridha Engkau sebagai Raku Ya Allah Apakah Allah Ridha terhadap kita STJ Status tak jelas Cara mendapatkan Ridha Allah Pancing Dengan ridha orang tua Senangkan hatinya Terbuka pintu rizki Makanya sulit Hidup kita sempit Dari kerut kening Kita sudah kelihatan Kenapa? Karena tidak ada Ridha Allah Akibat tidak pernah Menyenangkan hati orang tua Senangkan orang tuamu Jadikan dia seperti raja Jadikan dia seperti raja Maka rizkimu akan melimpah Seperti rizki raja-raja Bukan hadis nabi Dapat saya dari grup What's wrong? Senangkan saja hatinya Apa yang dia mau beri Tapi dengan cara yang halal Ini harus dalam kurung Sarat dan ketentuan berlaku Jangan gara-gara ceramah ini Nanti pulang kalian ke rumah Papa Mama Ini ada mobil Ini ada rumah Ini Berangkat pergi haji Oh orang tua senang Dua bulan Kepeka Inna Allah ha tayyibun Allah maha suci La yakabalu illa tayyiban Allah tidak menerima Kecuali yang suci-suci saja Wa'anfiqu Berimfa'lah Wa'anfiqu Bersedekahlah Wa'anfiqu Berwakaplah Wa'anfiqu Berzakatlah Min tayyibat Yang baik-baik Yang tidak baik Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kamu lagi ngapain? Nyuci Lagi ngapain? Nyuci Pakai air apa? Air kencil Begitu kata Syekh Abdul Wahab As-Sya'arani Dalam kitabnya Tambihul Mokhtarin Tambih peringatan Mokhtarin pada orang yang tertipu Menyangka sedang berbuat baik Padahal sebenarnya tidak baik Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran Wa'yaksabuna annagum yuksinuna sunnah Mereka menyangka sedang berbuat baik Ini juga tidak betul Niatnya sudah baik Membahagikan orang tua Tapi caranya tak betul Mama, Papa, Alhamdulillah Kuliah saya sudah selesai Deskripsi saya Masya Allah Bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi Begitulah agaknya terkejutnya Kiamat terjadi Tapi belum sempat berbakti kepada orang tua Dosa belum sempat meminta maaf Silap dan salah Berapa kali kita Kencing di kainnya yang bersih Berapa kali dia tidak jadi Tahajud gara-gara kita menangis Dari Isya sampai subuh Pakai pengawet nangisnya Tapi kita tak pernah sadar itu Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin Kita menganggap kita ini bangsawan Bangsa yang hidup di awan Berapa kali dia tidak jadi solat dua Gara-gara kita kencing Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya Tak jadi Bahkan dia tidak makan sama sekali Dan berapa kali makanan dia Dia belikan hanya untuk susu Hanya untuk menyenangkan kita Pernah kita balas Dan dia tidak pernah minta balas itu Oleh sebab itu siapa yang mengingatkan Abdul Somad Diberikan judul berat ini Judul yang paling berat cerawah tentang orang tua Tentang ibu Tentang ayah Jarang saya mau menerima judul-judul pengajian Ini pun dikasih tahu setelah sampai disini Maka saya belok-belokkan dikit Di air mata udah mau-mau-mau menetes Belokkan dikit Nanti kalau saya nangis disini Saya pengen ceramah kalau saya nangis Oleh sebab itu maka Yang orang tuanya masih ada Beruntung dan bertua Bawakan dia rumah makan Ada sahabat saya namanya Ustadz Luqman Di Pontianak Pontianak Bukan kontil anak Mereka punya program Namanya Bawa ibu ke rumah makan Keren nama program ini Bawa orang tua ke rumah makan Nanti hari libur adik-adik Anak-anakku sekalian Libur Bawa Ayah bawa ibu ke rumah makan Ketika Ustadz Luqman cerita itu ke saya Ustadz Somad Kita punya program baru nih Apa nama programnya Ustadz Bawa ibu ke rumah makan Alhamdulillah Ustadz Luqman Seluruh rumah makan di Pekan Baru Tempat tinggal saya itu Semua sudah saya bawa Almarhumah saya Saya bawa Sup tunjang Saya bawa Rondam Saya bawa Goreng ayam Saya bawa Goreng kuyuh Saya bawa Cuman ada rumah makan Ular sawah itu yang tak saya bawa Lain dari itu sudah saya bawa Tak ada penyesalan dalam hati Senangkan hatinya Apa pakaian yang dia suka Orang tua itu tidak minta yang besar Asal ada Pulang dari Yogyakarta Sampai ke rumah Ini tadi ada nampak sedikit Sedikit tanda terkenang Kalau banyak makan sendiri Ketika dia senang melihat itu Bahagia hatinya Nampak senyum di tepi bibirnya Pada saat itulah Rahmat Allah terbuka Pada saat itulah Ridha Allah datang Mengapa sulit mencari pekerjaan Mengapa payah mencari penghidupan Salah satu yang mempersempit Ridha Allah itu adalah Karena tidak berbakti kepada orang tua Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan Berul walidain Berbakti kepada orang tua Bahagiakan Ini ada juga ini Anak-anak yang sudah sukses ini Papa Mama sudah meninggal Papa jangan risau Silakan terbang ke Yogyakarta Ada adik disana Silakan terbang ke Surabaya Ada kakak disana Silakan terbang ke Kulalumpur Ada keluarga disana Jangan hiraukan Kata bapaknya Kalian terbangku saja Kalian pikirkan Kemana aku hinggap Kalian pikirkan Ada sebagian orang Ketika ibunya meninggal dunia Marah dia Mengamuk dia Dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang Padahal membahagiakan orang tua Dua-dua adalah tanggung jawab kita Kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustadz Masih ada keluarga Ada keluarga Saudara ibu Kakak ibu Adik ibu Sama seperti ini Sambung lagi Silatul Rahim Buat dia senang Buat dia bahagia Man ahabba yubusatolahu fi rizqihi Siapa yang mau lapang rizqinya Wayunsa'alahu fi azarihi Dipanjangkan umurnya Falyasil Rahimahu Hendaklah dia menyambung Tadi Silatul Rahim Saya ceramah di satu kota Sampai di kota itu Saya melihat rumah besar Megah Mewah Seperti istana Cuman saya segan mau nanya Gak mungkin saya tanya Pak ini hasil dari apa ya Saya tengok Saya nganggung Kawan-kawan saya yang ikut disitu Seperti melihat kucing semua Mantap Setelah dulu Makan Habis makan Minum Habis itu Sohibul baik Yang punya rumah pun cerita Ustadz Abdul Soman Iya pak Dulu ini hanya Bambu-bambu Yang dikasih Daun Yang dikasih Terpal Tempat apa pak Tempat ibu saya buat Pengajian Setiap tahun Dibuat begitu Pasang tiang-tiang kayu Pasang terpal Daun-daun Pengajian ramai Sampai akhirnya Saya berkata Bu Pengajian kita Hentikan saja Stop Saya tidak sanggup lagi Pasang tenda Pasang terpal Tapi akhirnya Apa kata ibu saya Nanti Setelah saya tidak ada Pengajian ini Terus Kamu buat Allah bukakan pintu rezeki Ustadz Abdul Soman Ini lah yang terjadi Saya belikan orang tua Saya itu rantai Saya belikan gelang Saya belikan cincin Bulan depan saya datang Sudah tidak ada lagi Mana gelangnya Tidak ada Mana rantainya Tidak ada Mana cincinnya Tidak ada Kemana Itu kan emas mahal Sudah saya jual Untuk apa Untuk bersedekah Ke fakir rezeki Rupanya gelangnya Rantainya itu Habis dia belikan Sudah kakir miskin Tobatkah si bapak Untuk berbakti Tidak Bulan depan Dia belikan lagi Sampai akhirnya Diberikan Allah Balasan melimpah ruang Ternyata Ini Rahasia Dari keberhasilan hidup Karena menyenangkan Hati orang tua Saya tak sebut nama Saya tak sebut lokasi Tapi yang mau berkunjung Nanti saya kasih Lokasi Lokasi tepatnya Saya kasihkan nanti Alamat dari Google Saya kasihkan Supaya melihat Secara nyata Kalaulah rezeki itu Hanya diberikan Kepada orang Yang bersungguh-sungguh Pergi pagi Pulang Petang Peras ringan Banting tulang Maka tentu Yang kaya itu Adalah Sapi Yang membajak Dari pagi Sampai sore Kalaulah Kekayaan Keberhasilan itu Itu diberikan Yang paling Pandai Memanjat Maka tentu Yang kaya itu Monyet Tapi Allah Berikan kepada siapa Yang dia rizai Dan penyebab Rizau Allah Itu adalah Karena orang tua Yang senang hatinya Yang sempat Durhaka Tidak sempat Minta maaf Meninggal dunia Dia sudah Apa boleh buat Kau sudah Boking Yang sudah Sempat Durhaka Tidak sempat Minta maaf Meninggal dunia Gara-gara dia Pecandu Narkoba Pemabuk Pezina Mati Orang tua Dalam keadaan Susah Berapa kali Saya ketemu Ibu-ibu Selesai pengajian Pergi saya Ketempat parkir Ibu tua 70 tahun Menangis Ibu nangis Kenapa Anak saya Pak Ustaz Kenapa dia Disuruhnya saya jual tanah Mama Jual tanah Untuk apa Mama megang tanah Udah tua aja pun Jual Mestinya Anak itu Yang menyenangkan Hatinya Di hari tuanya Bukan malah Menyuruh jual tanahnya Jual tanah Supaya dia bisa Bangun rumah Jual tanah Supaya dia bisa Menyekolahkan Anak-anaknya Sudahlah tidak Sudahlah tidak Membahagiakan Malah Menyusahkan Ustaz Anak saya Nyuruh saya Jual tanah saya Supaya dia senang Supaya dia dapat duit Gimana nih Pak Ustaz Mungkin si ibu Berharap Saya menjawab Ibu sabar aja ya Bu Sabar ya Ibu salah Tanya Bu Kalau mau sabar Cari Ustaz lain Ada spesialis sabar Bukan saya Begitu dia kasih tau Anak saya Maksa saya jual tanah saya Pak Ustaz gimana Mana alamat rumah Anaknya Mana Saya mau datang Mana Eh anak nurhaka Neraka jahat 6 tempat kau Tak mau dia kasih alamat Rupanya dia takut Nanti anak saya malah marah Sama saya Pak Ustaz Saya kasihan Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Pada ibu Tapi cerita ini Ini bukan Satu dua contoh Kasus Ternyata zaman Sanggup Memperkarakan Pengadilan Hanya karena Sebatang pohon Kayu Atau cuma saya Yang dapat berita aja Adik-adik Ada juga dapat kiriman itu Sanggup Memperkarakan Sebatang pohon Kayu Padahal kau jual Semua kebunmu itu Belum tentu dapat Menebus Datang seorang Laki-laki Mengadu Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Ini bapak saya ini Kurang ajar sekali Bapaknya kurang ajar Ambil ni harta saya Ya Rasulullah Gimana ini ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam Dibandingkan Dibandingkan melepuh kulitnya Untuk memberikan engkau sesuap Makanan yang halalan Orang yang durhaka pada orang tuanya Insyaallah anaknya juga akan durhaka kepada dia Oleh sebab itu maka Jangan pernah durhaka Kalau sempat durhaka Lalu kemudian meninggal dunia dia Pausat Sudah meninggal pun tetap Masih bisa berbakti Pertama dengan doa Kedua dengan sodakok Kalau kebetulan rezeki banyak Banyak-banyak sodakok Kalau tidak ada rezeki melimpah Doa Bangun malam Rabbi firli wadi walidayah Warham huma kama Rabbi firli Ya Tuhan kuampunkan aku Wali walidayah Ibu dan ayahku Warham huma Sayangi mereka berdua Kama Sebagaimana Rabbayani Sohirah Sebagaimana mereka mendidik aku Coba kita lihat susunan kalimatnya Seperti ada kekeliruan kalimat Na'udzubillah Mana mungkin kalimat Allah keliru Allah ingin menegur kita Sayangi mereka Sebagaimana mereka mendidik aku Mestinya kalimatnya kan tidak begitu Sayangi mereka Sebagaimana mereka menyayangi aku Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik Tapi mendidik pasti sayang Karena bunyi kalimatnya Sebagaimana mereka mendidik aku Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang Karena salah Disangka sayang itu dengan ngasih motor Disangka sayang itu dengan ngasih gadget Disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan Belum tentu sayang Belum tentu sayang Ada insinyur Arsitek Yang membangun salah satu rumah keluarga saya Kuliahnya di Jogja Cerita dia Dulu saya kuliah di Jogja Ustaz Abdul Somad Insinyur Terus Teman kami sakit Di kos-kosan Kami bingung Mau nelfon siapa Akhirnya datang mobil mewah Parkir polisi tentara ramai Barulah kami tahu Rupanya dia anak menteri Jadi sayang orang tua itu Bukan mesti dibelikannya apartemen Dibelikannya mobil Belum tentu Boleh jadi Itu justru menjerumuskan anak Diberikan apartemen Diberikan mobil mewah Habis Dua bulan Kena virus HIV AIDS Tapi Kalau dibuatnya kita jauh Saya yakin Adik-adik kuliah Di Universitas Ahmad Dahlan Ada yang dari timur Indonesia Ada yang dari Sumatera Lalu kemudian Di tengah kesendirian Belum makan Buang kos belum bayar Transfer macet Datang setan berbisik Hei Sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang Bukan Orang tuamu bukan tidak sayang Dia hanya sedang ingin mendidik Supaya engkau menjadi anak yang mandiri Maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu Tiba-tiba datang bisikan Pergilah cari jembatan Terjulah Maka saat itu katakan dalam hatimu Lawan Hei setan Orang tuaku sayang kepadaku Dia hanya ingin Supaya aku mandiri Ada orang tua yang salah diri kepada anak-anak Sampai mengikat tali sepatu pun Anak tidak pandai Baru mau mengikat tali sepatu Sudah diikatkan Baru mau makan Sudah disuapkan Akhirnya anak Tidak punya keberanian untuk hidup Harta dia punya Uang dia punya Materi dia ada Satu yang dia tidak punya Tidak ada mental Tapi anak-anak Adik-adik Universitas Ahmad Dahlan Adalah orang yang punya keberanian untuk hidup Betul Yang dihadapan saya ini Siapa yang tidak punya keberanian hidup Ini Yang jam Setengah enam Masih belum hidup lagi Ada ini Tidak punya keberanian untuk hidup Hidupnya terlambat Tapi Masih Suha'ul Ahmad Dahlan Punya keberanian untuk hidup Bahkan mungkin dia lebih dulu hidup daripada saya Lebih dulu bangun Dia tadi Alhamdulillah Tengok jam Oh rupanya masih jam 1 Sidur lagi Maka My life My adventure Hidup saya Adalah petualangan saya Ini yang mau Gidah rawat Berani menghadapi tantangan Ada orang yang menganggap hidup ini Ya Simple-simple aja lah Pak Ustaz Tapi ada orang Ingin hidup ini penuh dengan perjuangan Sama seperti makanan Ada orang Simple aja Nasi Kecap Telur rebus Sudah cukup Tapi ada orang mau Ada goreng ayamnya Ada rendangnya Ada supnya Ada tom yumnya Ada lengkap Semua Begitu juga hidup ini Ada orang yang simple aja Ambil goreng ikan Makan Tapi ada satu lagi Enggak Pergi naik mobil Sampai ketepiutan Naik motor Habis itu nyewa speedboat Sampai di tengah laut Mancing Ujung-ujungnya ikan Paham Paham Itu enaknya ngomong sama mahasiswa Paham Coba kalau yang masyarakat biasa Kita udah capek cerita Selesai Ada pertanyaan Ustaz Maksudnya tadi apa ya Aduh Capek gitu Saya terus terang Kalau ceramah di depan mahasiswa Ini bangkit semangat saya lagi Ini sekarang rasa-rasa umur 24 Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa Balik 4-2 lagi Nah Makanya saya senang Kalau diundang ke kampus-kampus Saya kalau di Jogja Diundang di kampus terus Walaupun gak semua nerima Barat yang dimilihkan Allah SWT Maka Kita harus sering-sering bersama Apa ini takbir? Takbir itu usir setan Tadi saya ceramah jam setengah 5 Sekarang sudah jam setengah 6 lewat 10 Artinya saya sudah ceramah 70 menit Ini sudah keluar dari kode etik Karena dimana-mana saya ceramah 60 menit Kenapa bisa Ustaz Soma ceramah 70 menit Di Universitas Ahmad Dahlan ini Kenapa? Semangat Semangat yang membuat ini Padahal berdiri lagi Tahan Belum sarapan lagi Tahan Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi Bukan makanan Tapi semangat Maka jangan sempat kehilangan semangat Bangkitkan semangat Semangat terus Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua Kalau lupa tulis Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa Tulis di dinding kamar Semangat Bahagiakan calon mertua Nanti teman kos-kosan datang melihat Tentu Tentu Ustaz Soma kan orang tua Kenapa yang tanya buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kebahagiakan Apalagi orang tua Begitu hebatnya Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini Hanya di sinetron-sinetron Real nyatanya dimana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan Jadi Hidup ini harus ada target yang mau dicapai Banyak orang targetnya gak benar Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian Pak Ustaz Rumah pribadi, mobil pribadi Target Bahagiakan orang tua Gaji pertama kalau kerja nanti Gaji umrah Gitu Ma doakan Nanti kalau aku kerja insyaallah Gaji pertama nanti Memberangkatkan umrah Syukur-syukur gak usah diomongkan dulu Kasih surprise Senang Mama, ayah Ini gaji pertama Dia buka 700 ribu Menangis dia menerima gaji pertama itu Bukan karena harunya Sikit Begitu dia buka Kok setitik Aduh dia Kenapa setiap Mendapat hadiah dari anak Orang tua selalu meneteskan air mata Karena kita Tidak pernah besar Dalam pandangan matanya Kita Sehebat apapun Kita tidak pernah besar di mata Di pandangan ibu ayah kita Kita adalah anak kecil Yang tapak kakinya dua jari Panjangnya sejengkar Maka jangan pernah ceramai orang tua Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang Ayah Sini Mama Sini Duduk Assalamualaikum Bisa Karena kita Tidak pernah besar di mata Orang tua Kita tetap kecil Walaupun kamu sudah menikah Sudah punya istri Sudah punya anak Kau tetaplah Anak-anak Dalam pandangan dia Oleh sebab itu Jangan sok besar Jangan sok hebat Kalau ada pesan yang ingin Mau disampaikan Jangan melalui mulut kita Dipinjam mulut orang lain Tokoh masyarakat Alim ulama Dia ngajinya dimana Ada yang mau kita perbaiki Jilbabnya mungkin kurang panjang Mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik Sementara kita udah ngaji Sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlat Sudah terpelajar Membuat dia mau menjadi orang baik Tidak mesti dari mulut kita Pinjam mulut orang lain Assalamualaikum Pak Kades Minjam mulut Pak Kades Sebentar Pak Kades Ayah saya kan orangnya baik Sama Pak Kades Nanti kalau saya ngomong Dia gak dengar Jadi saya mohon Tolong Pak Kades Pak Kades Ayah saya sampai sekarang Belum solat Pak Kades Tolong Pak Kades Nasihati dia Kata Pak Kades Saya juga gak solat Hancur dunia persilatan Oleh sebab itu senangkan Ini banyak anak-anak yang udah ngaji Yang udah aktivis masjid Merasa ingin orang tuanya baik Dia sendiri menceramahi Enggak ketemu Enggak connect Sama-sama bentuknya air mata Makanya menangis buaya Keluar air mata buaya Maka jangan sampai kita nangis Karena kekenyangan Haru dia Melihat pemberian kita Di saat itu menetes air matanya Berdoa Dia memanjatkan doa Mengetuk pintu-pintu langit Terbuka Masya Allah Pantasan doa Mahasiswa Ahmad Dahlan Kabul Rupanya pintu Terbuka Warahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang kita merasa Doa kita yang dikabulkan Allah Kadang-kadang kita merasa Sok hewat Setelah dia meninggal dunia Barulah kita sadar Rupanya selama ini Kita hanya menumpang doa Numpang Bukan doa kita yang dikabulkan Allah Ternyata Tapi doa dia Tapi dia tidak pernah cerita itu Dia gak pernah ngomong Apapun dia panggil kita Sini sebentar Aku sudah capek doain itu Gak pernah dia bilang itu Dia cukup mengadu Tengah malam Ya Allah Anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya Ya Allah Sudah hampir 14 semester Gak selesai-selesai Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mah Aku susah ini sekarang Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus Pembimbing kemarin itu Mempersulit terus Berdoa dia tengah malam Ya Allah Lapangkan hati pembimbing itu Supaya anakku cepat Ya Allah Kalau enggak matikan dia Ya Allah Kabul Dua hari setelah itu Ninggal Tapi kita tidak bisa request Oleh sebab itu Maka Banyak-banyak Dekatkan kepada orang tua Senangkan Saya ceramah di Malaysia Dibawa jamaah ke mal Ustaz Samad Esok kita tak ada Tazkirah Tak ada tausiah Kita nak pusing-pusing Pusing-pusing maksudnya Mutar-mutar Pergilah kami ke mal Sampai di lantai atas Saya lihat Anak-anak muda Nyuapin Orang tua Ada restoran mahal Mewah Itu kabarnya Kalau mampir di restoran itu Makan Itu banyak yang nangis Melihat harga Ada saya lihat Anak-anak muda Yang ganteng-ganteng Perempuan yang cantik-cantik Menyuap Orang tua Orang tua sudah tak berambut Sudah Perempuan tak berambut Lagi rontok Saking tuanya Kulit sudah keriput Aduh Didorong pakai kursi roda Dibawa ke mal Sampai di pintu Diberikan restoran Tercanggih Termahal Dia sendiri yang menyuapkan Makanan Ternyata Bagi saudara-saudara kita Tionghoa Salah satu Mengundang berkah Menyenangkan orang tua Itu keyakinan mereka Eh Kok Kenapa yang dikasih makan Aya Oke lah Ajaran kita Mengajarkan Tapi kita tak amalkan Ketika tetangga Kawan sahabat kita Mengamalkan Reskinya melimpah Baru kita heran Dia kok kaya Ya lah Dia kan punya tuyul Tuyul mana bisa Bawa ubit banyak Nih Keberkahan Oleh sebab itu Jangan cuma sekedar Ngaji-ngaji aja Pulang dari sini Kalau memang tinggal Di Yogyakarta Atau di luar Nanti pas liburan Sisihkan uang Bawa dia ke mal Bawa dia ke restoran Senangkan hatinya Bawa dia jalan-jalan Cuma tetap juga Yang logis Kalau dia udah tua Jangan lah dikasih kacang goreng Sesuaikan lah Agar-agar Kasih Enggak perlu dikunyah Kiri kanan Gul Kiri kanan Gul Orang tua Bawa kasih kacang Niksa aja Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah SWT Kenikmatan yang terbesar Adalah ketika Orang tua masih ada Bersama kita Kalau sudah tak ada Nanti Saat idul fitri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilang Barulah menetes air mata Maka Kayak kalau sudah menengok Orang menangis terlalu berlebihan Mengenai orang tua Ini pasti ada Kalau bahasa kampung kami Something wrong Ini pasti ada sesuatu Ini Karena orang Kalau sudah habis Tumpah Dia tidak akan Menetes lagi Tumpahkan Kasih sayangmu itu Sampai habis Ludes Dia tidak akan Menetes lagi Tak ada penyesalan Karena semua Sudah kita berikan Kalau pun menangis Hanya tetesan Kasih sayang Tapi kalau sampai Mencakar dinding Mama Ini pasti Kalau sudah ada orang Yang menyesal Sampai mencakkar dinding Saya hantukkan aja Kepala yang gini Duduk Waktu hidup Kenapa tidak Ups Sekarang Sudah mati Baru kau menangis Kan Senandah Nah Tapi tentu Sesuai kemampuan kita Karena kata Allah La yukallifullahu Nafsan Illah Usaha Allah tidak Membebani Orang Lebih Dari semestinya Ustaz ceramah Sampai jam Berapa ini Sampai jam 6 Insya Allah Saya mau Melengkapkan Jam kita Sama tuh Oh Sama Jam 6 Jam 6 Maka saya ceramah 90 menit Nanti di Universitas Ahmad Dahlan Berceramah di Universitas Ahmad Dahlan Merupakan suatu Kebanggaan Bagi Abdul Somad Kenapa begitu Saya pengagum Kiai Haji Ahmad Dahlan Termasuk Ulama yang saya Kagumi Lalu kemudian Apa kekaguman Diantara kekaguman Ustaz terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan Beliau punya keberanian Untuk melawan Arus 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 TBC Tahayul Bida'ah Coerafat Dia berani melawan itu Dan akhirnya Dan beliau tidak membangun ketokohan Tidak yang dibangkitkan itu Ahmad Dahlan Tapi yang dibangkitkan itu Metodenya Yang dibangun itu Itu railnya Sehingga nanti Kalau kereta apinya Lapuk Tetap akan ada Kereta api baru Yang lewat Di rail ini Ini yang durang Dan akhirnya Sampai hari ini Saya sedang berada Di hadapan Kereta api Kereta api Yang baru Ada Thomas Kok Ustaz tahu Thomas Anak saya paling suka Satu koper Kereta Artinya apa Bangun rail Bangun rail Maka akan ada Lokomotif Lokomotif Baru Dunia boleh berganti Zaman boleh berubah Kalau kamu sudah mau mati Sudah mau mati Di tanganmu ada bibit korma Sudah mau mati Di tangan ada bibit korma Apa yang kita lakukan Ada sebagian orang Kalau sudah mau mati Ya weh Buak air lah Kalau di tanganmu ada bibit korma Gali-gali Tanah sedikit Tanamkan Untuk apa Tanam korma Sudah mau mati Bukan kita sempat memakan manisnya Tak sempat bermau Di bawah daunnya yang rindang Bukan kita yang menikmati Tapi ada orang lain Dan pahalanya mengalir ke makam kita 28 ribu ibadah Mengalir ke makam Kihai Ahmad Dahlan Angka 28 ribu itu dari mana Pak Ustaz Angka mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Ustaz tahu dari mana Ya makanya kalau orang ngomong itu dengar Makanya saya kalau diundang ceramah Ustaz nanti sebelum ceramah Kita ada acara makan dulu Iya Selama itu saya diam aja Ngumpul-ngumpulkan bahan Jangan pernah melihat modal materi Tapi kuatkan usaha dan tawakal Nih Bantuan cuma 6 miliar Tapi ternyata keperluannya berapa 126 miliar Tapi buktinya jadi masjid yang besar Kalau diikutkan modal Mana mungkin cukup Maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan Kamu kenapa belum juga nikah Modalnya besar Pak Ustaz Terus gimana Menunggu yang gratisan aja Dan begitu Usaha Tawakal Doa Doa Nah bagi yang masih lajang Yang mau nikah Itu kalau bisa doanya Jangan sir agak jahat dikit Ya Allah Umur udah empat Dengar sama sebelah Loh belum mas katanya Belum Bodoh Kira-kira rezeki itu Allah yang ngatur Atau kita yang ngatur Allah Makanya diantara asma'ul usna' Ar-razaqa' Yang maha memberi rezeki Kalau Allah yang mengatur Mungkinkah Allah menyianyikan kita Tidak Cicak di dinding Semua tahu Karena dari kecil kita Memang sudah diajar Di lagu Cicak 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 Di dinding Ada gak pernah Yang dinyanyikan lagu kandal Ada Kenapa musuh Cicak Coba tanya Ibu kita yang dulu nyanyikan Mama Mama Kenapa Cicak Karena kalau buaya Terlalu gede Kenapa Cicak Dia sedang mengajarkan kita Bagaimana Cicak Dengan segenap Kelemahannya Cicak itu binatang Yang lemah Hidupnya aja Sungsang Kita selalu berlawanan Dengan Cicak Yang kata kita di atas Kata Cicak di bawah Tapi makanan Cicak Luar biasa Apa makanan Cicak Helikopter Nyamuk Cicak tidak bisa Menggunakan tangannya Karena kalau dia pakai Tangannya jatuh Kadang pakai Empat-empat aja jatuh Selalu kan Kejadian Eksiden Cicak jatuh Cicak tidak pernah Gunakan tangannya Untuk makan Karena dia harus Berpegang kuat Apa yang dia pakai Lidahnya Lidahnya dia pakai Nyamuk yang dia pakai Habis 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 Dimakan Siapa yang paling hebat Nyamuk Makanannya darah Nyamuk masih keluarga Dracula Tapi Allah SWT Mau mengajarkan Jangan putus asa Gunakan potensimu Apapun yang terjadi Gunakan Ini sekarang banyak Anak-anak muda nih Kehilangan semangat Kalau engkau Kehilangan beras Masih bisa hidup Tiga bulan Kalau engkau Kehilangan air Masih bisa hidup Tiga hari Tapi kalau kau Kehilangan semangat Kau hanya hidup Tiga detik Tiga 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 Mati Dan sebab itu Jangan sampai kehilangan Semangat Bahasa kitanya Putus asa Sampai dingin Itu lontong Bukan karena ceramah Terlalu lama Bukan Sampai dingin Itu sarapan pagi Gara-gara mahasiswa Entah kenapa Galau SMS gak dibalas Telepon gak diangka Mahasiswa Seganting ini Sehebat ini Begitu cepat Putus asa Saya Setua ini Sekurus ini Masih banyak yang mau Lihat tuh Komen-komen Di Instagram Baca tuh Komen-komen Di Youtube Ustadz Jadikan aku yang kedua ya Asa kalian Anak-anak muda Gagah Perkasa Bangkitkan semangatmu Takbir Banyak yang belum Ketemu jodoh Zulalaka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala